Intro Kejaksaan Negeri Majalengka Jawa Barat musnahkan barang bukti narkotika yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Berbagai jenis narkotika berupa ganja seberat 23,41 gram sabu 8,94 gram dan ribuan obat-obatan yang disalahgunakan dimusnahkan serta puluhan unit barang bukti handphone hasil kejahatan Pemusnahan dilakukan menggunakan alat blender, palu dan dengan cara dibakar bersama unsur muspida di halaman kantor Kejari Majalengka Pemusnahan ini dilakukan Kejaksaan Negeri Majalengka sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan Kejaksaan Negeri untuk memusnahkan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap karena para tersangka dari kasus itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka Untuk kasus narkoba pelaku seluruhnya sebagai pemakai Sementara obat-obatan yang dimusnahkan dari penyalahgunaan hingga toko yang menjual obat tanpa izin resmi Umumnya pengguna, bukan hanya pengedar, tidak ada pengedar ya, pengguna Mungkin dia, para tersangka itu beli dari Cirebon, dari luar kota Majalengka Untuk pengedar di Majalengka belum ada, belum ada tersangkanya Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watos Pendi, Triberata TV Salam Triberata Dari Majalengka Dari Majalengka Terima kasih.